Intro Halo teman-teman kembali lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial Pastinya hanya di mata milenial Indonesia TV ya Tai Matanya Indonesia Masih ngebahas seputar Sumatera Barat ya Kali ini kita akan merambah ke dunia entertainment Dimana kalian bisa menyaksikan film-film ini yang berlatar Sumatera Barat Ini adalah film-film yang berlokasi syuting di Padang atau Sumatera Barat Pastinya juga ini mengangkat unsur-unsur kebudayaan di sana juga ya Tai Ini kita bisa nonton sekaligus memahami Kondisi dan mulai alamnya ya Terus juga orang-orangnya, budayanya Boleh dimulai ya Kak Alfi? Boleh, film pertama itu ada Negeri Lima Menara Film ini dirilis pada tahun 2012 Dan yang membuat skenario film ini juga orang yang keren banget Karena dia juga menulis untuk film Laskar Pelangi, Sang Penari dan juga Ayat-Ayat Cinta Siapakah dia? Dia adalah Salman Aristo Jadi tentu saja ya film ini berlokasi syuting di Sumatera Barat Di antaranya itu ada Danau Maninjau dan Kota Bukit Tinggi Yang ceritanya itu adalah kampung halaman dari pemeran utamanya itu sendiri Jadi film ini bercerita tentang seorang pria bernama Alif Yang harus memenuhi keinginan orang tuanya untuk masuk pondok pesantren Oke dan film ini juga diperankan oleh beberapa artis atau aktor senior ya Ini ada Ikang Fauzi Terus ada Lulu Tobing, Doni Alamsyah, Arya Wahab, Gaza Subi Zairta dan masih banyak lagi Oke masih ngebahas film berlatar Sumatera Barat ya Yang juga gak kalah menarik yaitu di bawah Lindungan Ka'bah Film ini bercerita tentang pengorbanan dan kesetiaan cinta pemuda Yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu bernama Hamid Untuk seorang perempuan bernama Zainab Hamid sendiri diperankan oleh Kak Herjunut Ali Sedangkan Zainab diperankan oleh Kak Laudia Sintiabela Dengan sejumlah aktis pendukung lainnya yang gak kalah kerennya yaitu Kak Niken Anjani, Kak Tara Budiman, Almarhum Bapak Diri Petet dan masih banyak lagi Film ini mengambil lokasi di wilayah Sumatera Barat yaitu daerah perkampungannya Oke menarik nih kalau kita ngomongin soal cinta-cintaan ini sangat bagus filmnya Oke jadi selain ini ada lagi nih rekomendasi romans ya Boleh Tapi sayangnya ini akhirnya berakhir Jangan di spoiler dong Oke penasaran nih film apa? Ini ada film judulnya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Film ini disutradari oleh Sonil Soraya yang rilis pada tahun 2013 Diperankan oleh Pevita Pierce, Herjunut Ali, Reza Rahadian, Randy Niji dan masih banyak lagi Beberapa lokasi film ini ada di Sumatera Barat Di antaranya ada di Bukit Ambacang, Batu Sangkar, Batipuh dan Tarusan Kamang Film ini bercerita tentang Zainuddin dan Hayati yang saling jatuh cinta Tapi cinta itu pun terhalang karena perbedaan status Oke berarti ini berlatar zaman dahulu ya Betul banget Tay dan akhirnya Hayati pun menikah dengan pria lain yang lebih disukai oleh keluarganya Aduh Jadi memang film ini tuh bisa sangat relatable ya dengan kondisi kaum-kaum milenial yang memiliki hubungan Tapi tidak direstui keluarga mungkin ya Berbeda status Status itu banyak sekali ya Agama, ekonomi, faktor-faktor lainnya Betul, sampai sekarang pun masih ada ya hal-hal seperti itu Kali ini ada yang lebih action yaitu film Surau dan Silek Rilis tahun 2017 salah satu film berlatar budaya masyarakat Minangkabau Lokasi syuting film ini yaitu di wilayah Bukit Tinggi dan Agam Diperankan oleh Kak Gilang Dirga, Kak Dewi Irawan, Kak Komoriki dan masih banyak lagi Film ini mengajarkan Silek Minangkabau yang sesungguhnya kepada generasi muda Minang Film ini bercerita tentang Adil yang menginginkan orang tuanya untuk masuk surga Di saat yang sama ia memiliki ambisi untuk memenangkan pertandingan silat di kampungnya Benar Wah, cita-cita yang mulia ya Betul, ini juga salah satu cara untuk mengenalkan tradisi Silek ini ya Atau silat asli Minangkabau ya, Kak Betul Jadi selain memang peluatnya yang sangat menyentuh ya dengan cita-cita orang tuanya ingin masuk surga Tapi juga dia mengenalkan kebudayaan setempat Nggak cuma untuk generasi penerus Minangkabau Tapi juga untuk orang Indonesia untuk lebih mengenal budaya setempatnya Betul, nah ngomong-ngomong soal tradisi ini juga salah satu tradisi yang selalu dilakukan orang-orang Sumatera Barat Film ini judulnya Merantau Oke, jadi film ini rilis pada tahun 2009 Lokasi syutingnya itu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Diperankan oleh Iko Uwais, Donny Alamsyah, Siska Jessica, Christine Hakim dan masih banyak lagi Film ini menceritakan tentang tradisi turun-temurun dari masyarakat Minangkabau yaitu Merantau Memang ya teman-teman kita juga banyak sekali yang melakukan Merantau ya untuk mencari kehidupan yang lebih adventurous Atau mengantang dan juga pastinya untuk mencari pendidikan yang lebih baik Dan juga penghasilan yang lebih baik juga Dan Merantau ini dilakukan biasanya oleh anak lelaki-laki suku Minangkabau ketika sudah dewasa Tapi zaman sekarang juga perempuan sudah merantau juga ya Taya Karena memang sudah sama ya derajatnya Karena kan dahulu kan dianggapnya kalau yang perlu untuk mencari pendidikan Mencari nafkah itu cuma laki-laki saja Tapi sekarang perempuan pun juga bisa Dan banyak juga teman-teman aku di perkuliahan tuh Rantauan Padang Jadi mereka kalau pulang kampung tuh bisa sewa sebes gitu Karena memang ada kayak komunitas Padang Betul Tapi memang nilai kekeluargaannya tinggi banget Karena sama-sama Merantau apalagi beda pulau ya Selanjutnya ada film yang mungkin lebih dekat dengan generasi milenial Karena bernuansa remaja Yaitu film Malik dan Elsa Beda dengan film-film sebelumnya yang seperti aku bilang Film ini merupakan film drama remaja Menceritakan cinta dua remaja di Padang Yaitu Malik yang diperankan oleh Andy Arfian Dan Elsa yang diperankan oleh Salsabila Andriani Yang unik dari film ini adalah kehadiran dari wali kota Padangnya langsung Jadi mungkin kan kalau kita nonton film Dilan ya Kan itu ada kehadiran langsung dari wali kota Bandung ya Kalau ini langsung dari wali kota Padang Dan sama-sama romes juga ya Sama kayak Dilan Film ini udah tayang secara eksklusif di platform Disney Plus Hostar pada 9 Oktober 2020 Oke menarik banget ya Semoga film-film ini bisa menjadi inspirasi untuk tontonan kalian selama pandemi ini ya Dan juga kan bervariasi ya genrenya Kalau kalian ingin mengingat masa remaja Atau justru kalian masih remaja bisa nonton film yang terakhir Atau kalian ingin yang action-action tadi bisa surau dan silek Atau romes tadi kan ada beberapa ya kita udah menyebutkan Banyak banget Iya Kita ingin mengingatkan sekali lagi ya di masa pandemi COVID-19 ini Untuk selalu menerapkan protokol 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan Betul Selain itu jangan lupa olahraga dan makan makanan yang sehat Dan juga menghibur diri salah satunya dengan menonton film-film ini Terutama bagi kalian yang mungkin punya kampung di Padang atau di Sumatera Barat Ingin nostalgi rasanya pulang kampung bisa nonton film-film ini Kita juga sebagai generasi muda harus selalu melestarikan budaya kita Jadi untuk kalian yang jago masak-masakan Padang itu kalian harus bangga Karena belum tentu kita ya kan bisa Iya dan turunkan ke anak kalian, teman-teman kalian Harus dilestarikan, diajarkan kepada teman-teman atau anak-anak kalian nanti Betul Selain itu juga hemat budget kan Karena kan beli rendang dan sebagainya di restoran padahal kan lumayan mahal Iya mahal Kalau bisa buat sendiri kan lumayan Iya siapa tau bisa dijual juga ya tay Betul Oke semoga episode kita kali ini tentang Sumatera Barat bisa bermanfaat untuk kalian Dan kalian bisa jauh lebih mengenal Sumatera Barat ya Tidak hanya dari masakannya doang Tetapi dari tradisi Baju adatnya Wisata-wisatanya juga Betul banget dan sampai film-filmnya Oke kalau begitu kita berdua ingin pamit dulu terimakasih udah nonton kita sampai segmen terakhir ini Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pastinya yang pasti lebih menarik lagi dan juga bermanfaat Jadi jangan kemana-mana ya Tetap sertikan kita di items Informasi ke teman-teman millennial Bersama aku Ayu Ndata ya Dan aku Alvidiat Moko Pastinya hanya di Mata Millennial Indonesia TV Matanya Indonesia Dadah